Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita mau membahas materi tentang pertidaksamaan 2 variable Oke, jadi yang pertama ini ada soal ya Ada A sama B yang ditanyakan Kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu Jadi yang pertama kita gambar grafiknya Kita punya min 2x plus 4 Lebih besar sama dengan y Kita pindahkan y nya menjadi 2x minus y lebih besar dari minus 4 Oke, kemudian kita kalikan dengan minus 1 Biar x nya itu positif Berarti nanti menjadi x plus y Tandanya harus kita ubah Kalau kita kalikan minus 1 Jadi positif 4 Oke, jadi persamaan yang baru adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 4 Setelah itu kita uji coba X, y nya itu sama dengan kan 0 ya Karena mau cari garisnya Ketika x nya 0 Maka 2 kali 0 ditambah y sama dengan 4 Berarti y nya sama dengan 4 Kita tulis Sekarang kalau y nya 0 Berarti 2x plus 0 sama dengan 4 Berarti 2x sama dengan 4 Maka x nya sama dengan 2 Oke, kalau sudah kita bisa gambarkan nantinya Tapi kita hitung dulu yang garis kedua Garis kedua adalah 2x plus 3y Kurang dari sama dengan 12 Kalau x nya 0 Berarti y nya 4 Kalau y nya 0 Berarti 6 Kalau sudah kita gambarkan Yang pertama ini berarti punya titik 0,4 sama 2,0 ya Berarti 2 sama 4 Kita gambarkan Oke, itu adalah garis yang 2x plus y kurang dari sama dengan 4 Nah, untuk menentukan daerah yang diarsir Sebentar Oh, kita gambarkan dulu aja ya Semuanya Yang ini berarti 0,4 sama 6,0 Kita pakai garis yang beda Berarti 6 sama 4 Oke Sebentar Nah, ini adalah untuk garis 2x plus 3y kurang dari 12 Kemudian Yang ditanyakan yang pertama Itu adalah titik potong dari himpunannya Titik potong Kita singkat TP ya Titik potong didapatkan dari proses eliminasi bisa Menjadi 2x plus 3y Sama dengan 12 Sama 2x plus y Sama dengan 4 Menjadi 3y dikurangi y Berarti 2y 12 kurangi 4 Berarti 8,98 ya Maka y nya adalah 4 Ketika y nya 4 Kita cek 2x plus 3 Kali 4 Sama dengan 12 2x plus 12 Sama dengan 12 Maka 2x sama dengan 0 Jadi x nya adalah 0 Jadi titik potongnya Jadi titik potongnya itu adalah 0,4 Jadi yang ini Titik potong Itu berada pada 0,4 Kemudian Kalau kita disuruh mencari daerah penyelesaiannya Nah tadi kan Tandanya seperti ini ya Oke Kita cek dulu Pengecekan yang pertama 2x plus y Kurang dari Sama dengan 4 Kita masukkan titik uji 0,0 Jadi x sama y nya kita ganti 0 Berarti 0 Kurang dari 4 Pernyataan tersebut kira-kira benar enggak? Apakah 0 itu lebih kecil Daripada 4 Atau apakah 4 itu lebih besar daripada 0 Jawabannya benar Artinya apa kalau benar? Daerah 0,0 Itu merupakan daerah penyelesaian Ini kan daerah 0,0 nya di bawah ya Di sini ya Berarti Seluruh daerah di bawah garis Di bawah garis ini Itu daerah penyelesaian Berarti kita Bisa Arsir Seperti ini Jadi daerah yang di bawah itu Daerah penyelesaian Kemudian Yang kedua Kita uji 2x plus 3y Kurang dari 12 Berarti 0 itu kurang dari 12 Apakah benar? Jawabannya Benar Artinya apa? Kita bisa Ngarisir Yang Ke bawah juga Jadi Di sini merupakan daerah penyelesaian Untuk daerah penyelesaian ini Tidak bisa digambarkan dalam bentuk angka ya Jadi Cuma bisa Bentuk arsiran Selanjutnya Untuk soal berikutnya Kita ubah dulu Posisinya Biar tidak bingung X kuadrat Plus 2 Kurang dari sama dengan y Seperti ini ya Sama aja ya Oke Kemudian Kalau titik yang kedua Itu adalah Kita kalikan Oh jangan Ini X kuadrat Plus 2x Plus 6 Seperti ini Ya Awalnya Kita balik aja Kalau yang ini Kemudian Setelah itu Yang ini Yang ini Kita kalikan Min 1 Berarti X kuadrat Min 2x Min 6 Kurang dari Lebih dari Sama dengan Y Min Y ya Oke Selanjutnya Ini kita ubah lagi Min 2x Plus Y Kurang dari Sama dengan 6 Oke Kita gunakan Yang ini ya Kemudian Setelah itu Kita coba Gambarkan garisnya Disini Kita kasih Kalau Oh ini juga Belum Ini ya Bentuk garisnya X kuadrat Min Y Kurang dari Minus 2 Kemudian X Y Kalau X nya 0 Berarti Y nya 2 Kalau Y nya 0 Angkanya Terlalu susah Ya Sebentar Kalau X nya 2 Berarti 4 Min Y Sama dengan Minus 2 Berarti 4 plus 2 Sama dengan Y Berarti Y nya 6 Kalau X nya Ya Ya udah Satu lagi deh ya Satu soal Satu garis lagi Buat Menggambarkan Sekarang Kalau 3 X nya 3 Berarti 9 plus 2 Sama dengan Y 11 Sama dengan Y Oke Y nya 11 Kita coba Gambarkan Apakah bisa Oke Jadi Ketika X nya 0 Y nya Adalah 2 Anggaplah Disini Kemudian Ketika X nya 2 Anggaplah Disini Y nya 6 Berarti Gini Kemudian Ketika X nya 3 Y nya 11 Disini Kalau X Kalau Y nya 0 Berarti X kuadrat Sama dengan Minus 2 Berarti X nya Akar dari Plus minus 2 Tidak Tidak Terdefinisi Sebentar Berarti Mungkin Bisa kita Gambarkan Seperti Ini Ini adalah Garis X kuadrat Min Y Kurang Dari Minus 2 Kemudian Kita coba Gambarkan Yang kedua Berarti Kalau Misalkan X nya 1 Berarti Kan 1 Min 2 Plus Y Sama dengan 6 Berarti Y sama dengan 6 Plus 1 Sama dengan 7 Berarti Y nya 7 Kita coba Lagi Kalau X nya 0 Berarti Y sama dengan 6 Oke Kalau X nya Minus 1 Berarti 1 Plus 2 Plus Y sama dengan 6 Maka Y nya Sama dengan 6 Min 3 Berarti 3 Kita coba Gambarkan X nya 1 Maka Y nya 7 Kemudian X nya 0 Y nya 6 Oke Disini Kemudian X nya Minus 1 Y nya Adalah 3 Oke Kalau kita Hubungkan Berarti Gini Kalau kita Mau cari Satu titik Lagi Misalkan Kalau X Y nya Itu X nya 2 X nya 2 Berarti Y nya 4 Min 4 Plus Y Sama dengan 6 Y Sama dengan 6 6 Oke Berarti 6 Kalau X nya Minus 2 Berarti 4 Plus 4 Plus Y Sama dengan 6 Y Sama dengan 6 Min 8 Berarti Y nya Min 2 Kalau X nya 2 Y nya 6 Berarti Berarti Disini Kemudian Kalau X nya Minus 2 Y nya Juga Minus 2 Berarti Disini Oke Kemungkinan Bentuknya Seperti Ini 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 Adalah Yang X Quadrat Oke Sampai Situ Kita Sudah Melihat Bentuk Grafiknya Kemudian Nanti Dicek Lagi Kemudian Titik Potong Titik Potong Kita Bisa Eliminasi Sebenernya Tapi Kalau Disini Karena Quadrat Kira Kira Diapain Kita Coba Substitusi Menjadi Kita Punya Kita Tadi Punya Persamaan Pertama Y Lebih Besar X Quadrat Plus 2 Kita Ubah Menjadi Y Sama Dengan X Quadrat Plus 2 Terus Persamaan Kedua Y Kurang Dari Sama Dengan Min X Quadrat Plus 2 X Plus 6 Kita Ubah Jadi Sama Dengan Y Sama Dengan Min X Quadrat Plus 2 X Plus 6 Terus Kita Substitusikan Y Kita Ganti X Quadrat Plus 2 Sama Dengan Min X Quadrat Plus 2 X Plus 6 Kemudian Kita Pindah X Quadrat Menjadi 2 X Quadrat Min 2 X 6 Kita Pindah Menjadi Min 6 Berarti Min 4 Sama Dengan 0 Kita Bagi 2 X Quadrat Min X Min 2 Sama Dengan 0 Berarti Berarti Nanti Dapat Titik Potong X Min 2 Sama X Plus 1 Sama Dengan 0 Berarti X Antara 2 Atau X Sama Dengan Min 1 Kalau Kita Lihat Di gambar Grafiknya Itu Titik potongnya Ada Di 2 Oh Nanti Kalau Yang Persamaan Garis Pertama Itu X Kita Coba Sebentar Kita Coba Kalau Misalkan Masih Lanjutan Yang ini Berarti Kalau X Itu Minus 1 Maka Y Berapa Minus 1 Berarti 1 Plus 2 Sama Dengan Y Berarti Y 3 Kalau X Minus 1 Y 3 Kalau X Minus 2 Berarti 4 Min Y Sama Dengan Minus 2 Berarti 6 Sama Dengan Y Berarti Y 6 Berarti Kalau Kita Gambarkan Minus 1 Itu Ininya 3 Disini Terus Kalau Minus 2 Y 6 Disini Berarti Seperti ini Gini ya Nanti Grafiknya Oke Oke Jadi titik potongnya Ada 2 Disini Sama Disini Kemudian Kemudian Berarti Sebenarnya Nggak usah pakai Ini juga Bisa Pakai Gambarnya Aja Berarti Titik potongnya Yang ini Itu adalah 2 6 Yang ini Berarti Minus 1 Koma 3 Kita Ada titik potong Terus Kalau daerah penyelesaian Oke Kalau daerah penyelesaiannya Misalkan Kita ambil titik Disini Titik 2,2 Aja 2,2 Kita ambil titik 2,2 Kita uji Kita hapus Kita uji Terhadap Garis Oke Tadi kan Kita ambil titik Disini Untuk menguji Arsirannya Di titik 2,2 Kita masukkan Kedalam Persamaan Yang grafik Merah Berarti X kuadrat Min Y Kemudian Kurang dari Minus 2 Kita masukkan X nya 2 Berarti 4 Dikurangi Y nya 2 Kurang dari Minus 2 Berarti 2 Itu kurang dari Minus 2 Nah pertanyaannya adalah Apakah 2 Itu kurang dari Minus 2 Maka jawabannya Salah Kalau salah Berarti titik 2,2 Ini bukan Himpunan Artinya apa Kita arsir Yang atas Nah Oke Sampai situ Kemudian Nanti yang sini Juga harus dicek nih Yang ada sini Kamu ambil Titik berapa Kita serah Nah sekarang Kita mau ngecek Yang biru dulu nih Yang biru Misalkan Kita ambil titik 2,2 ya Kita masukkan Kedalam Persamaannya Yaitu Y Kurang dari Kita ubah aja Min X kuadrat Plus 2 X Plus 6 Lebih besar Dari Y Kalau kita masukkan 2 Berarti 4 Plus 4 Plus 6 Kurang Lebih besar Daripada Y Y nya itu 2 ya Berarti berapa nih Berarti bener ya Ini lebih besar Daripada 2 Karena bener Berarti yang Diarsir Itu adalah Yang Area 2,2 Berarti sini Maka daerah Himpunannya Bisa kita simulkan Yang ini Yang tengah Ini adalah Cairah Penyelesaiannya Terima kasih